Intro Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, serta adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat malam ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini, dan sekarang kami akan merenungkan dan membaca firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini juga dapat bermanfaat bagi orang-orang yang membaca, merenungkan, dan mendengarnya. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Hewia, Amin. Tema Mari Membaca Alkitab Malam ini adalah Melihat Baru Percaya. Pembacaan ayat Alkitab Malam ini terambil dari keluaran pasal 12 sampai pasal 18. Lalu pada malam itu dipanggilnya lah Musa dan Herun, katanya bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadalah kepada Tuhan, seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dobamu dan lembu sapimu, tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas baunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa, mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merapasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Raamses ke Sukkot, kira-kira 600 ribu orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka, lagi sangat banyak ternak, kambing, dombeh, dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Namanya orang Israel diem di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi mereka, bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Herun, inilah ketetapan mengenai pascah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya. Setelah engkau menyuna tie, orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Pascah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikitpun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel harusnya merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan pascah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Seluruh orang Israel berbuat demikian. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, menurut pasukan mereka. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, Peringatailah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan abib. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Hed, orang Amori, dan orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya, dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi tujuh hari lamanya, dan pada hari yang ketujuh akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama tujuh hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada hari itu, harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku, bahwa waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu. Supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat, Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu. Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir, terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punya beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir, terdahulu kau tebuslah dengan seekor tumba, atau jika engkau tidak menebusnya, engkau akan mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki, haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu, di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya. Dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika viraun dengan tegar menolak untuk memberikan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya, maka aku bisa mempersembahkan kepada Tuhan, segala binatang jantan yang melahir terdahulu dari kandungan. Sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki ku tebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu, dan menjadi lambang di dahimu. Sebab dengan kekuatan tangannya, Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Setelah viraun memberikan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal, apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di Padanggurun menuju Laut Teberau, dengan siap sedia berperang berjalan orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di etam, di tepi Padanggurun. Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari, dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan piha Hirot, antara Mikdol dan laut, tepat di depan Baal Sihun, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padanggurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika aku diberitahukan kepada Raja Mesir, bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu dan berkatalah mereka, Apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa enam ratus kereta yang terpilih. Segala kereta Mesir masing-masing lengkap dan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikan. Ada pun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda. Dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat pihak Hirot, di depan Baal Seifun. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, Apakah karena tidak ada keburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukanlah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir. Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya dari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat ini tidak akan lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir. Sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Viraun dan seluruh pasukannya. Keretanya dan orangnya yang berkuda aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Viraun. Keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan maka malam itu lewat. Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam malaman itu Tuhan mengeluarkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering sedang kiri dan kanan. Mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka segala kuda viraun. Keretanya dan orangnya yang berkuda sampai di tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, Marilah aku lari tinggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir. Meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencapakan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda di dari seluruh pasukan Firaun. Yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sehingga di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hebe-nya itu. Pada waktu itu, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggal luhur. Kuda penunggungnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan masmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia alahku kukuji dia. Ia alah bapakku kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teferau. Samudera raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti petu. Tangan kananmu, Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu, Tuhan, menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, Aku akan mengejar akan mencapai mereka. Akan membagi-bagi jerehen. Napsuku akan kulampiaskan kepada mereka. Akan kunus pedangku. Tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu. Laut pun menutupi mereka. Sebagai timah, mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah? Ya Tuhan, siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu? Menakutkan karena perbuatanmu yang masyur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu. Bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kedamaianmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya mereka pun memanggil. Kegentaran menghadapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu, gemparlah para kepala kaum Giedom. Kedahsyatan menghadapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah kanaan gemetar. Negeri dan takut menimpa mereka, karena kebesaran tanganmu mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyebrang, ya Tuhan, sampai umat yang kau perboleh menyebrang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Di tempat yang telah kau buat kedamaianmu, ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda viraun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut. Maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi, orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu, Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan hadun, mengambil rebene di tangannya. Dan tampilah semua perempuan mengikutinya. Memukul rebene serta menari-nari. Dan menyanyikanlah, Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Eberau. Lalu mereka pergi ke Padanggurun Syur. Tiga hari lamanya, mereka berjalan di Padanggurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka kemarah. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang dimarah itu. Karena pahit rasanya, itulah sebabnya, dinamai orang tempat itu marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Disanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka dan disanalah Tuhan mencoba mereka. Firmanya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah ku timpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Disana ada dua belas mata air dan tujuh puluh pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka disana di tepi air itu. Setelah mereka berangkat dari Elim, tiba-tiba segenap jemaah Israel di Padanggurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang kelima belas bulan kedua sejak mereka keluar dari Tanah Mesir. Di Padanggurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel pada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, Ah, kalau kami mati tadinya di Tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke Padanggurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka aku coba. Apakah mereka hidup menurut gugur-punggur atau tidak? Dan pada hari yang ke-enam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat dua kali lipat banyaknya dari apa yang dibungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun pada seluruh orang Israel. Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari Tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena ia telah mendengar sunggut-sunggutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersunggut-sunggut pada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sunggut-sunggutmu yang kamu sunggut-sunggutkan kepadanya. Apakah kami ini bukan kepada kami sunggut-sunggutmu itu, tetapi kepada Tuhan? Kata Musa kepada Harun, Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, Marilah dekat kehadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sunggut-sunggutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka, tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sunggut-sunggut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Pada waktu senja, kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi, kamu akan kenyang makan rati. Maka, kamu akan mengetahui bahwa Aku Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berjuyun-juyun burung poyuh yang menutupi perkembangan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkembangan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang pada yang lain, Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi, Musa berkata pada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan padamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pemutlah itu, tiap-tiap orang memut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Sekomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau besok. Maka Musa menjadi marah pada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya. Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cair telah itu. Dan pada hari yang ke-enam, mereka memungut roti itu dua kali lipat banyaknya. Dua gomer untuk tiap-tiap orang dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh. Zapat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya. Seperti yang diperintahkan Musa, laut tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah hari sabat untuk Tuhan. Pada hari ini, tidaklah kamu mendapat pedih pajang. Enam hari lamanya, kamu menguatnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada sabat. maka roti itu tidak akan ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Sebab itu, Tuhan berferman kepada Musa, berapa lama lagi kau menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan sabat itu padamu. Itulah sebabnya pada hari keenam yang memberikan padamu fatih untuk dua hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu. Lalu, beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. Umat Israel menyebut namanya. Mana? Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu. Musa berkata, Beginilah perintah Tuhan. Ambilah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun. Supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi. Kamu makan padang burun. Ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir, sebab itu Musa berkata kepada Harun, Ambilah sebuah buli-buli. Taruhlah mana di dalamnya segomer penuh dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah kanaan. Ada pun segomer ialah sepuluh 10 eva. Kemudian berangkatlah dari segenap jemaah Israel dari Padang Gurun Sin. Berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan ditah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Navidim. Tetapi disana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu pada Musa dan berkata Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan katanya Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel Dinamailah dinamailah tempat itu Masa dan Meribah oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Ravidim Musa berkata kepada Yeshua Pilihlah orang-orang bagi kita lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memekan tongkat Allah di tanganku Lalu Joshua melakukan seperti yang dikatakan Musa padanya dan berperang melawan orang Amalek Tetapi Musa Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek maka penatlah tangan Musa sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya seorang di sisi yang satu seorang di sisi yang lain sehingga tangannya tidak bergedak sampai matahari terbenam demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit lalu Musa mendidikan sebuah mesbah dan menamainya Tuhan Ia berkata tangan di atas panji-panji Tuhan Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun kedengaranlah kepada Yitro Imam di Midian mertua Musa segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir lalu Yitro mertua Musa membawa serta Sipura istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang dan kedua anak laki-laki Sipura yang seorang bernama Gersom sebab kata Musa aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing dan yang seorang laki bernama Eliezer sebab katanya Allah bapakku adalah penolongmu dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun ketika Yitro mertua Musa berserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun tempat ia berkemah dekat gunung Allah disuruhnya lah mengatakan kepada Musa aku mertuamu Yitro datang padamu membawa istri beserta kedua anaknya lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu sejutlah ia kepadanya dan menciumnya mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk ke dalam sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka bersuka citalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir lalu kata Yitro terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir karena memang orang-orang ini telah bertindak angguh terhadap mereka dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban semblian bagi Allah lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa dihadapan Allah keesokan harinya duduklah Musa mengadili diantara bangsa itu dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu berkatalah ia apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang kata Musa pada mertuanya sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah apabila ada perkara diantara mereka maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain lagi pula aku memberitahukan pada mereka ketetapan ketetapan dan keputusan keputusan Allah tetapi Mertuhan Musa menjawabnya tidak baik seperti yang kau lakukan itu engkau akan menjadi sangat telah baik engkau baik bangsa yang berserta engkau ini sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja jadi sekarang dengarkanlah perkataanku aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau adapun engkau wakililah pengesah itu dihadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah kemudian haruslah engkau mengajarkan pada mereka ketetapan ketetapan dan keputusan keputusan dan memberitahukannya kepada mereka jalan yang harus dijalaninya dan pekerjaannya harus dilakukan di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang mencakap dan takut akan Allah orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci pada pengerjalan suap tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin seribu orang pemimpin seratus orang pemimpin lima puluh orang dan pemimpin sepuluh orang dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka padamu tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu padamu maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya Musa mendengarkan perkataan mentuhanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya dari seluruh orang Israel Musa memilih orang-orang cakep dan mengangkat mereka menjadi kepala bangsa itu menjadi pemimpin seribu orang pemimpin seratus orang pemimpin lima puluh orang dan pemimpin sepuluh orang mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya demikianlah firman Tuhan syukur pada Allah melihat baru percaya ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus mari kita pergunakan imajinasi kita 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 seorang Israel yang akhirnya bebas dari perbudakan berjalan keluar dari Mesir dengan seizin Firaun kita masih takjub dengan kejadian yang membuat Firaun membebaskan kita tiba-tiba kita melihat sejumlah besar tentara Mesir mendatangi kita mereka datang dengan kereta dan kuda sementara kita hanya berjalan kaki pasti kita langsung berlari kita melihat ke depan ada laut merah menghalangi jalan kita di belakang kita ada tentara Mesir terus maju pilihannya mati atau kembali menjadi budak pikiran kita tentang kematian terganggu oleh suara Musa yang berkata jangan takut lalu ia mengangkat tongkatnya ada suara gemuruh air dan angin bertiup menerpah muka kita kita tidak dapat mempercayai apa yang kita lihat laut merah terbelah dua membentuk dua dinding raksasa di antara dinding air itu terbentuklah jalan Musa meminta kita untuk mulai berjalan kita agak ragu-ragu tetapi tidak lama kemudian kita memberanikan diri mulai berjalan pada saat kita sudah mencapai seberang Musa mengangkat kembali tongkatnya dan dinding laut itu pun runtuh dengan sendirinya menelan tentara Mesir yang sedang mengejar ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus mungkin mudah untuk berpikir bahwa apabila kita menyaksikan sendiri terjadinya mujizat seperti itu kita tidak akan lagi meragukan Allah tetapi benarkah demikian kita tahu bahwa bangsa Israel kembali meragukan Allah hanya beberapa hari sejak peristiwa tersebut bangsa Israel sudah berada lagi di depan tenda Musa mengeluhkan makanan dan minuman sepertinya bangsa Israel itu tidak pernah berhenti dan mengingat bahwa Allah telah membebaskan mereka dan akan melakukannya lagi mereka lupa bahwa Allah akan memelihara mereka kita selalu melihat mujizat kelahiran seorang bayi penyakit yang disembuhkan seorang bertobat kita bisa merasakan betapa ajaibnya kejadian kejadian tersebut tetapi seiring berlalunya waktu kita mulai berpikir apakah itu benar-benar suatu mujizat mari kita memberi perhatian pada mujizat mujizat Allah hari ini tuliskanlah beberapa contoh ingatlah hal itu saat kita merasa Allah melupakan kita mari kita berdoa Bapak surgawi seringkali kami berpikir mujizat mujizat itu adalah peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang spektakuler tapi sesungguhnya setiap hari adalah mujizat yang Tuhan karuniakan bagi kami dari hal yang sederhana sekalipun Tuhan turut bekerja mendatangkan apa yang baik yang indah bagi setiap kami umat Tuhan biarlah hati kami senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur dan juga kekaguman atas segala cinta Tuhan kasih karuniaan mugrah yang Tuhan nyatakan kepada kami atas setiap perbuatan-perbuatan Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami hati kami dipenuhi dengan kekaguman akan Tuhan dan tidak pernah meragukan Engkau pimpin kami sebagai anak-anak Mu ya Tuhan untuk kami selalu hidup di dalam perkenalan-Mu dan juga mempercayai Tuhan sepenuh hati kami terima kasih untuk firman Tuhan hari ini terima kasih untuk pimpinan Tuhan hari ini kami mengucap syukur dan menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat beristirahat